Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Saatnya berakhir Nah kalau sudah di atas ban jangan terlalu banyak bergerak ya Jaga keseimbangan supaya ban tidak terbalik Syarat utama bermain tubing tentu harus bisa berenang ya teman Supaya bisa menyelamatkan diri kalau di tengah perjalanan ban terbalik Gak berasa nih baru juga naik udah mau sampai aja Oh iya hampir lupa berasnya Aman aja yang terbaik deh karung berasnya masih kering aman dari bersihkan air Selamat datang di tempat pembuatan opak khas Sumedang Opak Odet namanya salah satu tempat pembuatan opak terbesar yang ada disini Tepatnya ada di desa Conggeang Wetan kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Jadi ya Kak Anu proses menumbuk sudah dimulai Setelah dimasak beras ketan langsung ditumbuk seperti ini Beras ketan dicampur parutan kelapa dan bumbu lainnya disatukan dalam satu dulang ini Bahan ditumbuk sampai benar-benar halus Kata paman sih sekali proses menumbuk perlu waktu sekitar 30 menit Adonan sudah jadi nih pindahkan ke wadah lainnya dan siap dicetak deh Ini dia tempat cetaknya Semuanya ibu-ibu Tapi hari ini spesial Dibantu bola gak apa-apa ya bu Adonan dibentuk memenjang lalu dipotong sesuai ukuran opak Ahli tahu perkiraan ukuran adonannya Tidak sembarang orang di bagian ini Harus yang sudah terbiasa Karena sudah ahli jadi mengukurnya gak perlu pakai penggaris Setelah dibagi sekarang dicetak deh Gampang-gampang susah Adonan diambil lalu dilapisi plastik supaya tidak lengket Terus tekan deh cetakannya Kalau tahapannya salah si jamin cetakan gak akan jadi teman Di tahap ini ada satu orang yang tugasnya menyimpan hasil cetakan ke atas nyiru Nyiru berukuran besar ini dijadikan alat untuk menjemur cetakan opak Yang penting setiap cetakan opak tidak boleh terlalu rapat dan terlalu renggang ya Nyirunya sudah banyak nih Yuk teman-teman kita jemur sama-sama Oh iya saat menjemur jangan sampai opaknya berjatuhan ya Pastikan masih menempel sempurna pada nyiru Kata kakak kalau cuaca cerah begini Proses jemur cukup 5 sampai 6 jam saja Opak dipanggang dengan bara alang kayu Kata kakak cara ini membuat rasa dan aroma opak jadi semakin khas Bikin lagi pokoknya Cara memanggangnya juga gampang teman Tinggal dibolak-balik saja opak di atas pemanggang Kalau warna opak sudah berubah ke coklatan Tandanya sudah matang Pindahkan deh ke wadah lainnya Kakek pasti seneng banget nih kita bawain opak Ayo teman-teman bantu kakek menangkap jangkrik Sebelumnya kumpungkan dulu ranting pohon dan daunnya Pilih ranting yang tidak terlalu besar Potong beberapa bagian supaya mudah membawanya Bersihkan juga bagian daunnya Terus jangan lupa deh bawa daun-daunnya Sudah cukup teman Yuk bawa ke kakek Galian perangkapnya sudah jadi Lanjut pasang ranting pohon di atas galian Susun rapi Jangan lupa berikan sedikit ruang di setiap sisi galian Terus tutup deh dengan daun-daun Pastikan tertutup sempurna Sudah jadi galian perangkapnya Tutup daun supaya galian ini menyerupai sebar dan rumput di sekitar Sangatnya beraksi Begini cara kami mengirim jangkrik ke galian perangkap Jangkrik biasanya terganggu dengan gerakan-gerakan seperti ini Semoga mereka terkirim masuk ke dalam galian perangkap Jangan cuma dari satu arah Kami harus mengirimnya dari berbagai arah Ayo teman jangan sampai ada yang terlewat Tidak perlu terburu-buru maju ke depan Yang penting gerakan dan cakuannya teratur Sepertinya sudah ada beberapa jangkrik yang masuk ke dalam galian tuh Ayo sepung mereka Yuk kita lihat galiannya Wow cukup banyak teman Ayo ambil jangkriknya Masukkan ke dalam wadah Sebelum mereka kabur lagi Hihihi Harus cepat dan jeli Jangan kelas cepat sama mereka Sudah ada bibi dan kakak Tandanya kami bakal makan enak nih teman Hihihi Menu hari ini gak biasa Ini dia bahan utamanya Taraaa Jangkrik hasil tangkapan kami tadi Sebelum dimasak Besihkan bumbu jangkriknya Siram dengan air panas Lalu taburkan sedikit garam Garam dan air panas kami pakai Untuk membersihkan bakteri jahat Aduk sampai larut Tunggu beberapa menit deh Sambil menunggu Bantu bibi dan kakak menyiapkan bumbu dan sayuran tambahannya dulu yuk Ini dia bumbu uleknya Bawang putih Bawang merah Cabai merah Dan cabai hijau Semuanya diulek sampai halus Siapkan juga sayuran tambahannya Panaskan sedikit minyak goreng dalam wajan Lalu tumis deh bumbu uleknya Srenggong srenggong sreng Kalau aromanya sudah tertium Tambahkan sedikit air Aduk dan turun sampai mendidih Kemudian masukkan jagoan utamanya Jaksli Jangan lupa tambahkan juga sayurannya Masukkan semua jadi satu ke dalam wajan Aduk aduk deh Gak perlu lama menunggu Kalau sudah mendidih dan sedikit layu Angkat deh Ini dia Tunis jangkrik ala si bolang Siap dinikmati bersama Hayo hayo Siapa yang mau Sini merapat Langsung aja yuk Selamat makan Jangkrik Jangkrik gak cuma enak Tapi juga jadi makanan Yang punya gizi tinggi Ya Jangkrik mengandung protein tinggi Dan kasium Baik untuk pertumbuhan kami Masukkan sisi Masukkan sisi oser dia lahap banget ini sih makanan kesukaan kakek semua cocok banget dimakan sambil istirahat di tengah sawah bapak terakhir memang amam opaknya maklum lang abah kan gismatik kajenteng mantiga kuat kan teman lanjut lagi bertualangnya yuk masih semangat kan kalau gitu ayo bantu aku dorong gerobaknya tapi sedikit nggak apa-apa yang penting seru huh hehehe glorious 용an ginormn Cok bolafhan Coba Cokin lagi singgul唖 cibi k한etoke Sebagai sahabat yang baik, kita harus saling tol menunggu. Ayo, tambah lagi semangatnya. Sedikit lagi sampai. Itu dia kakek. Tempat kakek ada di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Di sini ada pembuatan piring dan guci lho. Ini proses pertamanya teman. Semua bahan campuran dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Kaolin, Kuarsa dan Tanah Liat semua masuk ke dalam mesin pengaduk. Di akhiri dengan tambahan air. Tutup rapat mesin pengaduk. Lalu, nyalakan deh mesinnya. Mesin terus berputar teman. Proses pengadukan ini perlu waktu sekitar enam jam. Tenang aja, gak usah nunggu enam jam. Paman editor, cuus. Percepat aja. Kita langsung ke proses berikutnya. Sekarang, tinggal keluarkan bahan adukannya dari mesin. Jadinya begini teman. Sedikit cair. Setelah itu, tambahkan bahan khusus ke adukan tadi. Tujuannya supaya bahan adukan jadi lebih padat. Nah, kalau sudah cukup, tinggal kita aduk deh. Begini caranya. Injak-injak sampai tercampur. Ayo, Big. Semangat. Anggap saja lagi olahraga. Sudah jadi nih. Yuk, pindahkan ke tempatnya. Kalau sudah padat begini, bisa langsung dipakai untuk membuat piring. Lain dengan bahan adukan yang lebih cair tadi. Khusus untuk dipakai untuk membuat guci. Sudah ada ahlinya nih. Kalian belajar ke Paman yuk. Bisa dua anggur, Bang. Bisa. Ayo, Big. Ini set-set. Nyo, Big. Tampas, Bang. Yuk, Big. Bulatnya. Dengan satu alat putar ini, Paman bisa membuat sekitar 50 piring dalam sehari. Oh iya, piring ini bukan untuk bagai ya teman. Tapi piring hias. Kalau lihat Paman sih, kayaknya gampang banget ya. Tapi aku coba gak rapi-rapi nih. Sudah semua orang bisa melakukan ini. Di tempat ini, cuma Paman aja yang bisa. Seren banget deh, Paman. Pik, 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 pik. Bisa jadi pik, pik. Semua piringnya sudah dibentuk, disusun rapi di rak khusus. Oh iya, kalau sudah tersusun rapi begini, siapapun gak boleh ada yang menyentuhnya loh ya. Karena piringnya masih basah. lanjut jemur piring-piringnya yuk. Humpung matahari sedang bersinar terik. Ayo teman, semangat. Susun rapi piringnya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang jatuh. Nanti diomelin kakek. Berbeda dengan membuat piring, buci dibentuk dengan cara dicetak. Bahannya lebih cair. Bahan ini dimasukkan ke dalam cetakan khusus. Tunggu beberapa jam, cetakan sudah bisa dibuka. Jadi deh. Wah, bisa ya. Semua bentuk buci diproses dengan cara dicetak seperti ini. Mulai dari ukuran kecil sampai ukuran paling besar. Oh iya, khusus untuk buci yang sudah dijemur. Sebelum masuk ke proses berikutnya, harus dirapikan dulu. Ada bagian-bagian sisa cetakan yang belum rapi. Caranya gampang. Tinggal digosok saja dengan ampas bagian sisa cetakannya. Makin lama menggosok, makin habis. Nah, ini bagian yang kami tunggu. Proses melukis. Sudah ada ahlinya juga nih. Kalau lihat paman melukis, kayaknya gampang ya. Melukis benda bergerak, tentu perlu keahlian dan konsentrasi yang tinggi. Tidak sembarang mencoret. Semua sudah ada polanya teman. Ngomong-ngomong, aku sudah dibuatkan pola nih sama paman. Tinggal warnai aja pik. Semoga hasilnya bagus. Ada proses akhir yang gak kalah penting. Ini dia, sahab glatir. Atau penyemprotan cairan kaca. Setelah disemprot, gambar lukisan tidak terlihat. Tapi nanti teman di rumah lihat sendiri deh hasilnya. Ini dia tunggu pembakarannya. Kata paman, proses bakar ini sebagai penentu akhir, jadi atau tidaknya barang. Salah perhitungan sedikit aja, bisa-bisa hasil pembakaran gagal. Proses bakar ini, perlu waktu sekitar 10 jam teman. Cukup lama dan tidak boleh ditinggal. Ini dia hasil jadinya. Blasir membuat buci dan piring terlihat seperti kaca dan licin. Kalau sudah begini, tinggal kirim saja. Karena semua barang-barang ini sudah pesanan pelanggan. Rata-rata dari luar pulau. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Untuk harga, sangat bervariasi. Tergantung jenis dan ukurannya. Kakek menjual mulai dari harga Rp50.000, sampai termahal Rp250.000 per barang. Kata kakek, kalau minat bisa datang langsung ke sini. Karena bisa jual eceran. Harganya juga tetap sama murah kok. Gimana? Seru kan petualangan kita hari ini? Semoga banyak manfaatnya ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocong petualang!